Shalom adik-adik sekolah minggu dan peran-anak aja KBP Limbog Gimana kabarnya kak? Sehat kak, puji Tuhan Puji Tuhan Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah online kita dari rumah Sekarang sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya kak Oke adik-adik yang di rumah kita berdoa dulu Terima kasih Tuhan Yesus karena kau masih melindungi kami dalam satu minggu ini Kau masih memberikan kesehatan kepada kami Dan pada saat ini Bapak sedangkan kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu kami Bapak Biarlah kau berkati kami Jika kau boleh mengikuti acara ibadah online sekolah minggu ini dengan baik Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan namaku saja Terima kasih ya Bapak berkirpanlah engkau dan menghadirlah engkau di tengah-tengah kami saat ini Terpuji langkau sampai selama-lamanya Amin Amin Nah sekarang untuk memasuki gerbang ibadah online ini kita nyanyi dulu ya Oh oke nah ya semangat ya kak ya Ya adik-adik di rumah semangat ya Kita nyanyi ku masuki gerbangnya Ayo adik-adik berdiri ya Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur Alamanya dengan ujian Kataku hari ini hadinya Tuhan Ku bersuka sebab dia girangkan ku Dia girangkan ku Dia girangkan ku Oh dia girangkan ku Ku bersuka sebab dia girangkan ku Oh dia girangkan ku Ku bersuka sebab dia girangkan ku Udah ada semangat dong ya kak ya Iya adik-adik di rumah juga enggak kan Nah semangat ini juga ada sama dua temen kita kak Siapa tuh kak? Benigno Sitorus sama Karissa Borupurba Mereka mau ngapain Kasih persembahan ku jaya Oh iya lagunya apa ya? Lagunya penasaran? Dikasaksikan bersama-sama Dikasaksikan bersama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo siapa lagi, bentar lagi kita natal loh Pasti dong ada yang pengen mempersembahkan pujian atau apapun untuk melihat Tuhan Nah sudah mendidih belum melihat teman kita yang tadi kurang Kita juga ikutan nyanyi ya, kita nyanyi mendidih di hati Dengan gaya-gaya ya, adik-adik rumah juga ikutin dong gaya-gaya, masih inget kan? Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku Ku selalu bersuka, ku selalu gembira, di wawah susahmu Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengarkan Mendidih, 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 mendidih di hatimu Wah hebat-hebat kak, mendidih banget kak Sudah mendidih, kak aku juga mendidih nih, lihat adik-adik yang udah ngerjain tugas Oh iya, semakin banyak ya kak ya Ya hebat-hebat kak Enggak pernah ada kakak lihat loh yang udah mulai memberikan tugasnya kakak Seneng banget Nah siapa aja tuh kakak? Kita kacaukan ya kak ya Korong 1 dan korong 2 Itu ada Masya Sitanggang Mela Baru Sitanggang Sondang Baru Siahaan Gisel Baru Numbatgal Dan Renata Baru Numbatgal Tiara Baru Pajaitan Mika Baru Sihaloho Johanesi Haloho Yvonne Baru Sinaga Kiran Baru Sitorus Dan Ex Saudi Baru Tabara Terima kasih Kemanan Tidak Makhlam Wati dan senaman air Sebab dia bertambung karena orang-orang bahwa itu Memiliki perbuatan tidak setia Lalu Di Asalkanlah Pengalaman Di Dan Kita Yang Dan Dan Boleh Teman-teman Kalau kita ada Di dalam telah Jangan Suka ambil pensil Teman-teman Kita Lihat Caran Apa 10 Perintah Alah Pengeluaran 21 Sampai 17 Nomor 6 Jangan Mencurig Ketika 0 0 0 0 0 Dentah 20 Hebat, korang satu dan dua ya Untuk korang tiga nih kak Ada dua orang Yaitu Alvaro Burba dan Stephen Putahaya Pertama Aku lah Tuhan Alamu Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Yang kedua Ingat Yang kedua Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Apapun Yang di langit di atas Atau yang di Atau yang di bumi di bawah Atau yang Atau yang di dalam air di bawah bumi Yang ketiga Tita pertama Aku lah Tuhan Alamu Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Tita kedua Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Apapun yang ada di langit Atau yang ada di bumi Atau yang di dalam air Di bawah bumi Untuk disembah atau dituruti Tita ketiga Jangan menyebut nama Tuhan Alamu Oh cuma dua orang Karena udah ada pada yang naik colas nih Dan naik orangnya Sekarang orangnya udah ke orang empat Dan orang empat yang kerjakan tugas adalah Salutambang Joy Panjaitan Aprilia Borusi Alohok Rafles Sitorus Donwin Simbolon Dan Evan Tibor 1. Jangan ada padamu ala lain di hadapanku 2. Jangan membuat bagimu patung dengan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya 3. Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat 5. Hormatilah ayah dan ibumu 6. Jangan membunuh 7. Jangan mencuri 8. Jangan berjinah 9. Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan Titah pertama Akulah Tuhan Alamu Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Titah kedua Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Titah ketiga Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut Titah pertama Akulah Tuhan Alamu Seru Tuhan kita Tidak boleh ada hal lain kecuali aku Titah kedua Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit Atau yang ada di bumi Untuk disembah atau bertakwa kepadanya Titah ketiga Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan Maka Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya Ingat dan kuduskanlah hari sabat Enam hari lamanya Engkau akan Akulah Tuhan Alamu Seru Tuhan kita Tidak boleh ada hal lain kecuali aku Titah kedua Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit Atau yang ada di dalam bumi Atau yang ada di dalam air Untuk disembah atau bertakwa kepadanya Titah ketiga Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan Akulah Tuhan Alamu Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Yang kedua Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit Di bumi Dan di dalam bumi Yang ketiga Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan Yang keempat Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat atau hari Tuhan Yang kelima Terhormatilah ayah dan ibumu Yang keenam Pertama Akulah Tuhan Alamu Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Yang kedua Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit Maupun yang ada di bumi Ataupun yang ada di dalam air Untuk disembah atau bertakwa kepadanya Dan yang ketiga Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sebarangan Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya Prarumaja kan ya kak Prarumaja itu kan lumayan lho Ada Marsya buru manuru Ada Desi buru murbar Ada Judit buru manalu Dan ada Mona buru panjaitan Kepertama Akulah Tuhan Alamu Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Perkataan ada kepadamu Ala memiliki arti Bahwa kita tidak boleh meletakkan diri Menyedarkan diri dan berharap pada kuasa lain Karena kita sudah memiliki satu ala Yaitu Bapak yang di surga Dialah satu-satu ala yang patut kita sembah Pertama yalah Akulah Tuhan Alamu Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Dari hukum Taurat tersebut Di dalam perkataan ada padamu ala Memiliki arti bahwa kita tidak boleh meletakkan diri Menyedarkan diri dan berharap pada kuasa lain Karena kita sudah memiliki satu ala Hukum Taurat kelima adalah Hormatilah Bapak dan Ibumu Agar engkau berbahagia Dan melanjut umurmu di bumi yang diberikan ala kepadamu Dan maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada ala Sebab itu jangan kita bersikap remet terhadap orang tua kita Terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua Jadi salah satu hukum Taurat yang saya pilih adalah Jangan mencuri Jangan mencuri adalah salah satu dari 10 hukum perintah ala Yang terdapat dalam Taurat perjanjian lama sebagai perluasannya Yang secara luas dipahami sebagai kewajiban atau perintah moral Oleh para cendekiawan, hukum, Yahudi, Katolik, dan Protestan Mencuri dalam perintah ini secara tradisional Ditafsirkan oleh kalangan Yahudi untuk menyebut pencurian Semakin semangat adik-adik ini mengerjakan tugas Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah mengerjakan tugas Jangan lupa juga untuk minggu ini Oke, nah kita sekarang Mau mendengarkan firman Tuhan ya, Kak? Mau mendengarkan firman Tuhan, Kak? Kita nyanyi lagu Anak sekolah minggu Dengar-dengaran ya Supaya adik-adik juga selalu dengar dengaran Akan firman Tuhan Yuk kita nyanyi sama-sama Anak sekolah minggu Dengar dengaran Turut orang tua Terlebih Tuhan Itulah pandangnya Anak yang paling Nanti masuk Sudah Terima upahnya Selamat pagi untuk semua Anak sekolah minggu HKBP 5 Sebelum kita mendengarkan Renungan kita untuk pagi ini Mari kita berdoa Bersama-sama Ya Allah Bapak kami Terima kasih untuk pagi yang indah Yang engkau karuniakan kepada kami Betapa senangnya hati kami Dimana kami bisa bertemu kembali Dengan anak sekolah minggu Di limau ini Untuk kebaktian pagi hari ini Dimana Tuhan telah Mengaruniakan kesehatan Kepada kita semua Kami mohon penyertaan Tuhan Dimana sebentar lagi Kami mau menyampaikan Renungan untuk anak sekolah minggu Kiranya renungan ini Kiranya renungan yang singkat ini Dapat menjadi pelita Untuk anak sekolah minggu Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Renungan untuk kita Pada pagi hari ini Yaitu yang tertulis di Kisah Pararatus 10 Ayat 34 sampai dengan 35 Demikian bunyinya Lalu mulailah Petrus berbicara Katanya Sesungguhnya aku telah mengerti Bahwa Allah tidak membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun Yang takut akan dia Dan yang mengamalkan kebenaran Berkenan kepadanya Demikian bunyinya Anak sekolah minggu yang terkasih Dan juga baik hati Renungan ini mengajarkan kepada kita Bahwa sesungguhnya Allah Tidak membedakan orang Allah datang ke dunia ini Melalui firmannya Di dalam Yesus Kristus Untuk mencari dan menyelamatkan manusia Yang terhilang Untuk itu Tuhan Yesus Tidak pernah sedikut pun Pilih kasih Atau membedakan orang Tuhan Yesus tidak pernah Pilih kasih Atau membedakan orang Anak sekolah minggu Yang inang cintai Dan mudah-mudahan Semuanya pada sehat Dalam keadaan COVID Yang sedang ada di dunia ini Mudah-mudahan Anak sekolah minggu HKBP 5 Semuanya tetap sehat Kuat Dan tetap semangat Apa refleksi Renungan ini Bagi kita Bagi kamu Dan juga bagi saya Roh kudus Bekerja melalui perbedaan Untuk memperkaya Wawasan rohani Anak-anak Tuhan Anak sekolah minggu Perlu memperluas Pertemanan Dengan lebih banyak Kepada banyak orang Memang bukan hal yang mudah Ada rasa takut Ada rasa enggan Ada rasa malu Jika kita Memperbanyak Teman kita Terlebih-lebih Yang tidak satu suku Dengan kita Terlebih-lebih Yang tidak satu agama Dengan kita Tapi renungan ini Tadi mengajarkan Bahwa Tuhan Tidak pernah Membeda-bedakan Orang Siapapun dia Kita anggap Bahwa itu semua Adalah ciptaan Tuhan Tapi Kita mesti melakukan Yaitu upaya Untuk memperbanyak Teman Kita diajarkan Untuk hidup Bersama Dengan banyak orang Kita diarahkan Menjadi manusia Atau menjadi Pribadi Yang terbuka Jadi Anak sekolah minggu Sebaiknya Kalau bertemu Dengan teman Sekolah minggunya Bertemu Dengan kakaknya Saling Menyapa Saling Salam Kemudian Saling bercerita Kalau ketemu Dengan teman-temannya Saling Menyapa Saling Menyapa Bercerita Kalau ketemu Dengan teman-temannya Dengan terbiasa Kita bertemu Dengan teman-teman kita Jika kita Saling menyapa Saling salam Maka disitu Kita akan Bisa bercerita Bagaimana Sebenarnya Isi hati kita Dengan sering Berteman Maka itu Maka itu Menambah teman Dan menambah Wawasan kita Anak sekolah minggu Harus belajar Terbuka Ada pepatah Yang menyatakan Tak kenal Maka Tak sayang Demikian juga Dengan firman Tuhan Jika kita Tidak mengenal Firman Tuhan Melalui Membaca Alkitab Maka kita Tidak tahu Isi alkitab Itu Apa Sama seperti Berteman tadi Jika kita Sudah sering Bertemu Dengan teman kita Maka kita Saling curhat Perasaan teman Kita tahu Perasaan kita Juga Orang lain Tahu Demikian juga Dengan Membaca Alkitab Semakin sering Kita membaca Alkitab Maka Maksud Tujuan Makna Dari Alkitab Itu Pasti akan Kita Tahu Jika Wawasan Kita Sudah Luas Maka Kita Akan Belajar Banyak Hal Sebaiknya Walaupun Masih Anak-anak Wawasannya Harus Luas Yaitu Wawasan Kita Itu Bisa Luas Melalui Menonton Televisi Selain Membaca Alkitab Membaca Buku-buku Cerita Membaca Buku-buku Renungan Menonton Televisi Sama Halnya Itu Dengan Bermain Game Semakin Sering Anda Bermain Game Maka Wawasan Anda Akan Semakin Luas Tentang Game Itu Tapi Yang Diperbanyak Bukan Hanya Main Game Ya Tapi Yang Diperbanyak Itu Adalah Membaca Firman Tuhan Kemudian Jika Kita Dewasa Dan Berwawasan Geri Jawi Baik Maka Kita Atau Anak Sekolah Minggu Akan Tumbuh Dan Berkembang Menjadi Indah Dan Dewasa Secara Iman Jika Kita Sering Membaca Alkitab Iman Kita Akan Tumbuh Dan Berkembang Menjadi Indah Dan Dewasa Itulah Itulah Yang Diinginkan Oleh Tuhan Oleh Firman Tuhan Kepada Anak Anak Sekolah Minggu Jadilah Menjadi Anak Sekolah Minggu Yang Bisa Menjadi Contoh Untuk Orang Lain Jikalau Nanti Ada Kakak Sekolah Minggu Menyuruh Kamu Membaca Firman Tuhan Coba Apa Isi Firman Tuhan Tentang Kisah Para Rasul 10 Ayat 34 Sampah Dengan 35 Siapakah Pemeran Utamanya Disana Ayo Coba Tunjuk Tangan Yaitu Disitu Ada Kata Cornelius Ada Kata Petrus Cornelius Itu Bukan Orang Yahudi Tetapi Dia Orang Roma Tetapi Kelakuannya Sama Seperti Orang Yahudi Cuman Dia Belum Mengenal Yesus Atau Tuhan Disitulah Perannya Petrus Kepada Cornelius Sehingga Cornelius Menjadi Orang Yang Percaya Yang Ikut Dengan Kehendak Yesus Harapan Inang Untuk Para Sekolah Minggu Di HKBP Limo Ada Beberapa Harapan Inang Untuk Kalian Seperti Misalnya Berikanlah Beritakanlah Firman Itu Melalui Perbuatan Perbuatan Kamu Beritakanlah Firman Itu Melalui Perbuatan Perbuatan Kamu Anak Anak Kristen Harus Lebih Rajin Jika Datang Ke Sekolah Tidak Boleh Terlambat Sekarang Semuanya Yaitu Belajar Dari Rumah BDR Kalau Temannya Belum Mengumpulkan Pekerjanya Kamu Harus Berlomba Lomba Saya Harus Duluan Mengumpulkan Dan Sebelum Dikumpulkan Harus Dicek Dulu Jawabannya Udah Benarkah Atau Tidak Pastikan Diri Anda Bahwa Kamu Adalah Lebih Yang Terpintar Dari Teman Teman Kemudian Anak Tuhan Itu Harus Sopan Rendah Hati Pintar Bergaul Pintar Seperti Tadi Menyesuaikan Diri Rajin Membaca Firman Tuhan Rajin Belajar Kemudian Tadi Inang Bilang Sapa Teman Yang Ada Di Sebelah Kamu Jangan Diam Sapa Teman Hai Teman Apa kabarnya Hari ini Kabar Sukacita Kemudian Tunjukkanlah Kepada orang tuamu Bahwa Kamu adalah Anak sekolah Minggu Di HKBP Limau Yang Sudah Mendengar Dan Memahami Firman Tuhan Berarti Kalau ada Orang tua Mama Atau Bapak Atau Kakak Menyuruh Kamu Harus Dijawab Iya Ma Akan Saya Kerjakan Jangan Sekali-kali Melawan Orang Tuhanya Karena Orang tua Kita Sudah Capek Memikirkan Besok Anak Saya Memakan Apa Ya Besok Anak Saya Mau Dibilikan Buah Apa Besok Anak Saya Mau Sekolah Besok Dan Macam-macam Lagi Maka Orang tua Jangan Pernah Dilawan Yang Kemudian Tunjukkanlah Kepada Masyarakat Bahwa Kamu Bisa Sama Seperti Mereka Yaitu Melalui Jalur Prestasi Kemudian Bisa Kamu Kalau sudah Berprestasi Kamu Bisa Menjadi Juara Kelas Bisa Menjuarai Bermacam-macam Pertandingan Dengan Cara Seperti Itu Maka Nama Tuhan Dimuliakan Diri Kamu Terangkat Derajat Kamu Terangkat Orang Tuamu Juga Terhormat Jadilah Anak Sekolah Minggu Pembawa Damai Sejahtera Kepada Siapa Dan Kapan Pun Sekali Lagi Inang Katakan Jadilah Anak Sekolah Minggu Pembawa Damai Sejahtera Kepada Siapa Dan Kapan Pun Tadi Tuhan Menyatakan Tidak Ada Manusia Yang Berbeda Maka Tadi Inang Katakan Kepada Siapapun Jangan Bilang Kalau bukan Orang Batak Saya Tidak Baik Sama Dia Kepada Siapapun Berarti Tidak Mengenal Suku Ras Dan Agama Tidak Mengenal Tempat Yaitu Kapanpun When Tidak Mengenal Tempat Dimana Dimanapun Kamu Tinggal Kemanapun Kamu Pergi Tetaplah Menjadi Sukacita Pembawa Damai Sejahtera Untuk Lingkungan Itulah Yang disebutkan Dengan Anak Tuhan Demikian Yang bisa Inang Sampaikan Untuk Pagi ini Untuk Anak Anak Sekolah Minggu Kiranya Roh Kudus Selalu Menyertai Kita Dan Sekali Lagi Inang Ucapkan Semoga Kita Semuanya Sehat Walafiat Kita Berdua Terpujilah Dikau Allah Bapak Surgawi Karena Anak Sekolah Minggu Ini Telah Mendengarkan Renungan Dengan Hati Dan Perasaan Yang Damai Kami Mohon Kepadamu Allah Supaya Iman Anak Sekolah Minggu Ini Menjadi Kuat Sehingga Mereka Bisa Menjadi Teladan Di Lingkungan Dimana Mereka Tinggal Puji Bagimu Ya Tuhan Untuk Selama Lamanya Amin Tuhan 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 Semoga Semoga Bisa Kita Lakukan Dalam Hidupan Kita Sehari Hari Yang Kaya Sekarang Kakak Sama Kak Buat Buat Video Menyanyi Lagu Tuhan Cinta Semua Balasan Nanti Kita Akan Nyanyikan Di Lagu Persembahan Untuk Horong Tiga Horong Empat Dan Praremaja Itu Adalah Memvideo Ayat Hapalan Yaitu Kisah Para Rasul Sepuluh Ayat Hingga Empat Sampai Tiga Lima Oke Akan Tunggu Tugasnya Ya Jangan Lupa Kidipkan Sama Abang Dan Kakak Guru Sekolah Minggunya Nah Adik-adik Sekarang Kita Mau Memberikan Persembahan Ya Kita Nyanyi Lagu Siapkan Persembahannya Ya Nanti Disampaikan Lagunya Tuhan Cinta Semua Bangsa Tuhan Cinta Semua Bangsa Semua Bangsa Di Dunia Putih Buning Dan Bitar Semua Dicinta Tuhan Tuhan Cinta Semua Bangsa Di Dunia Marilah Kita Berdoa Untuk Menyerahkan Persembahan Kita Kepada Tuhan Ya Allah Bapak Kami Yang Di Surga Kami Mengaku Bahwa Tuhan Adalah Sumber Dari Segala Karunia Yang Melimpa Dalam Kehidupan Kami Masing-masing Sebahagian Daripada Karunia Itu Kami Serahkan Kembali Sebagai Persembahan Kepada Tuhan Terimalah Dan Berkatilah Persembahan Umatmu Ini Agar Dapat Kami Pergunakan Untuk Pekerjaan Dan Pelayanan Kerajaan Tuhan Di Dunia Ini Bukalah Hati Kami Untuk Mengenal Betapa Banyak Berkat Dan Karunia Yang Kami Peroleh Dari Tuhan Supaya Kami Senantiasa Bersyukur Kepadamu Di Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Kami Amin Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Telah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Percobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Punya Kerajaan Dan Kekuasaan Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Tuhan Memberkati Kita Dan Melindungi Kita Tuhan Menyenarik Kita Dengan Wajahnya Dan Memberi Kita Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepada Kita Dan Memberi Kita Damai Sejahtera Amin Terima Kepada Di Dalam Surah Ku terima kasih Amin Selamat pagi minggu Pakai Yesus memberkati Dadah